Pemirsa, dimanapun siaran kami bisa ditangkap. Selamat malam. Sampai hari ini, pasien yang terkonfirmasi positif corona masih bertambah. Hari ini bertambah 395 orang, sehingga menjadi 11.587 orang. Dan yang sembuh, 1.954 jumlahnya, sementara yang meninggal 8.64. Itu sampai sore kemarin, maaf. Sore ini jumlahnya bertambah lagi menjadi 484 orang. Jadi ada penambahan, kalau kita lihat angka kemarin, angka kemarin 395, sekarang 484. Yang meninggal kemarin 8.64, sekarang menjadi 8.72. Sembuh 2.197 orang. Dan di hampir sebuah daerah, Pulau Jawa, terutama PSBB, ditegakkan, bahkan di setiap perbatasan, dijaga oleh aparat, agar tidak terjadi perlintasan warga antarwilayah. Apalagi yang mudik lebaran. Namun, dari kemarin ada berita yang mengejutkan, bahwa pemerintah ternyata punya wacana sekarang akan melonggarkan PSBB tersebut. yang istilah saja relaksasi dari PSBB. Dan itu di ucapkan oleh Menko Barusan juga, kita lihat, Menko Polhukam, dan juga didukung oleh Menko Maritim, Pak Luhut, Pak Jaitan. Namun, sampai sore tadi, kabar kami dapat dari istana, bahwa Presiden masih mempertimbangkan, apakah akan mencabut, atau melonggarkan PSBB, atau tidak. Dan kalau PSBB dilonggarkan, alasan dari pemerintah, pemerintah, sekurangnya di ucapkan oleh Pak Maput, adalah soal ekonomi. Bahwa ekonomi kita memang dilema. Dengan PSBB ini, apalagi lockdown, dengan PSBB, hampir seluruh sektor macet, stuck. Bahkan, yang bergerak di sektor informal, dari pedagang kaki lima, ojek online, teksi, semuanya sudah tidak beroperasi. Karena itu, pemerintah memikirkan antara dua, yaitu kita tetap melanjutkan PSBB, ataukah kita akan melonggarkannya. Dan bagi saya, yang penting satu saja, kalau PSBB dilanjutkan, kalau dapat bantuan sosial betul-betul lancar sampai ke rakyat di bawah. Sementara ini, bantuan sosial memang sudah ada, tapi bajak yang salah alamat, atau namanya tidak terdaftar, warganya tidak terdaftar, padahal orangnya tinggal di satu kelurahan, atau di satu RT, RW. Dan lagi pula, memang administrasi kependudukan kita dari dulu, itu memang berantakan. Saya sendiri mengalami waktu pemilu, bisa-bisa saya dapat dua panggilan untuk menyoplos. Dan hari ini juga saya mengalami Pak RT ngantarin beras 4 kilogram ke rumah saya. Terpasar nih. Pembantu saya bilang semua dikasih ke yang lebih berhak. Tapi maksud saya, saya adanya nyampe, bukankah bantuan sosial itu 600 ribu, kenapa jadi 4 kilogram beras? Dan mereka sebutkan lagi, ini beras 4 kilogram. itulah yang bagi saya yang paling diharapkan, kenapa? Karena kalau kita PSBB dan rakyat kecil tidak bisa mencari nafkah, maka satu-satunya gantungan hidupnya adalah bantuan sosial tadi. Dan sejauh mana ketahanan pemerintah untuk menanggung seluruh Indonesia bantuan sosial seperti itu, itu juga sebuah pertanyaan yang patut kita dalami lebih jauh. Tapi bagaimana pendapat dari peserta diskusi malam ini? Saya akan membuka diskusi ini. Saya lebih dulu kepada ketua properti kawasan ekonomi Apindo. Pak Sadi. Oh Pak Sadi depan. Pak Sadi, salah satu bisnis yang paling tiarap saya kira sejak COVID ini adalah properti. Pak Sadi katanya bergerak di bidang properti. Iya, dan kawasan industri. Kawasan industri. Kawasan industri di sini tentu industri-nya juga sudah banyak yang karyawannya dirumahkan sekarang. Apa yang terjadi di dunia industri yang Pak Sadi lihat? Iya, jadi gini Pak Karni, terima kasih. Jadi dari awal sebetulnya memang dari kalangan dunia usaha sendiri secara keseluruhan kita juga tidak mengendaki sebetulnya adanya suatu karantina wilayah secara masif atau lockdown total. Kalau di satu sisi pemerintah memang mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi atau menanggulangi daripada penyebaran virus corona itu saya pikir itu merupakan suatu yang keharusan. Namun di sisi lain kita tahu bahwa memang masyarakat kita memang butuh kehidupan yang dari kehidupan itu memang membutuhkan penghasilan di dalam mereka untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi memang yang terakhir-terakhir ini yang terjadi dengan pembelakuan BPSBB ini yang praktiskan semua sektor kegiatan usaha itu kan dibatasi sehingga baik sektor informal termasuk UMKM kita dan sebagainya tidak bisa melakukan transaksi bisnisnya kemudian termasuk karyawan juga mengalami hambatan untuk datang ke tempat lokasi kerja termasuk juga perusahaan sendiri akhirnya juga tidak bisa memperoleh penghasilan yang sebetulnya tujuannya adalah untuk membayar gaji karyawan itu sendiri di sini permasalahannya jadi di satu sisi pemerintah memang melakukan suatu pembatasan-pembatasan namun di sisi lain masyarakat tidak terpenuhi untuk kebutuhan hidupnya ini beda memang waktu yang pertama dilakukan di Wuhan itu memang daerahnya memang sangat terbatas dan itu betul-betul memang kebutuhan hidup mereka ditanggung oleh pemerintah sedangkan kita memang betul ada bantuan sosial dan sebagainya namun kan itu juga tidak cukup dan banyak yang juga salah alamat dan sebagainya jadi memang akhirnya ini kita beruntung Menteri Pendusrian kita Pak Gus Kemuiwang ini juga cukup berani dari awal dia punya sikap bahwa memberikan dispensasi untuk tetap kegiatan industri ini bisa jalan jadi kegiatan industri bisa jalan tentunya dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan termasuk juga melakukan social distancing dan juga perilaku hidup sehat namun sekali lagi memang akhirnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini terakhir melakukan sweeping-sweeping di kantor-kantor dan segala macam di Jakarta atau di kota-kota ini yang juga disayangkan karena bagaimana industri di satu sisi jalan namun kantor juga tidak boleh beroperasi padahal untuk pengurusan dokumen ekspor-import untuk keuangan perpajakan yang sekarang harus melaporkan termasuk untuk melakukan kegiatan marketing dan sebagainya ini kan tidak mungkin dilakukan kalau memang kantornya ditutup jadi ini yang kita harapkan jadi supaya kantor-kantor tetap bisa dibuka dan juga termasuk kegiatan-kegiatan industri kegiatan-kegiatan bisnis yang sifatnya labor intensif jadi yang berhubungan dengan masyarakat banyak namun tetap protokol kesehatan dan segala macam tetap baru dijalankan itu kita setuju Pak Sani kita kan tahu bahwa beberapa negara yang melakukan lockdown walaupun ada juga yang gagal Amerika misalnya gagal Eropa Barat juga banyak yang gagal tapi banyak negara di Asia yang melakukan lockdown di awal terjadi jawabah atau musibah ini itu dalam tempoh singkat sudah bisa membebaskan penduduknya kembali seperti Vietnam Korea Selatan bahkan saya dengar bahkan saya dengar hari-hari ini di Swiss di Norway itu sudah sudah dibuka kembali normal kembali apa artinya kita tidak lebih baik mengambil lockdown dalam tempo yang pendek dan kemudian kita bebas untuk beroperasi selanjutnya masalahnya itu memang tadi saya katakan mungkin agak sedikit di awal kalau dari awalnya itu sebetulnya betul-betul lockdown total untuk yang di area DKI itu mungkin masih bisa namun karena sekarang ini situasinya sudah tersebar ke seluruh wilayah Nusantara ini agak susah karena kita tidak mungkin melockdown daripada seluruh wilayah kita ini semua jadi menurut saya memang pilihannya tidak banyak namun saya pikir dalam situasi yang ada pada saat ini ini betul-betul bagaimana di satu sisi kegiatan perekonomian tetap diupayakan bisa jalan namun di sisi lain kepatuhan daripada masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat social distancing dan juga protokol kesehatan ini yang juga harus ditekankan jadi saya pikir mungkin keselarasan daripada dua hal itu yang mungkin merupakan pilihan kita Pak Karni selama ini pemerintah melakukan PSBB bukan lockdown ya walaupun juga tidak membebaskan seperti tidak ada normal betul kan pemerintah kan sudah jalan moderat ini Pak Sadi lihat apa kekurangannya kekurangannya jadi tadi yang saya katakan di sisi sektor industri manufaktur itu memang dibuka kesempatan melalui satu proses perizinan keluar yang namanya izin operasional dan mobilitas kegiatan industri oleh menteri pendustrian satu sisi namun di sisi lain yang tadi saya katakan kantor-kantor yang ada di kota yang sebetulnya merupakan supporting daripada kegiatan industri tersebut untuk melakukan pengurusan dokumen ekspor-import kegiatan keuangan dan segala macam ini yang kemudian dilakukan sweeping itu yang terakhir memang ya dari pihak apa pemerintah daerah melakukan seperti itu sehingga ya ini hari yang pada bingung semua gitu karena memang di satu sisi kalau secara hukum ada perlindungan untuk kegiatan industri namun untuk yang kegiatan perkantoran ini ini yang tidak ada sehingga ada beberapa yang memang di cycle ada denda 100 juta dan sebagainya itu Pak Karni masalahnya disitu baik ketika PSBB diumumkan pemerintah juga mengumumkan bahwa dunia industri perdagangan akan mendapat relaks dispensasi relaksasi atau dispensasi stimulus lah ya bahkan triliun juga itu jumlah aja sejauh ini sudah menerima stimulus belum dunia industri yang Pak Sandi tahu ya sebetulnya kan yang 405T yang ditetapkan sebagai anggaran untuk ini semua itu kan memang terbagi-bagi tadi udah disampaikan jadi kan ada bagian untuk dukungan untuk kesehatan ya peralatan-peralatan rumah sakit dan sebagainya kemudian ada juga yang untuk bantuan sosial dan yang sisanya yang kurang lebih sekitar 150T itu yang untuk pemulihan untuk kegiatan perekonomian dan kalau kita perhatikan memang dalam praktek yang ada di negara-negara yang lain 405T secara total tadi termasuk gabungan tadi itu hanya kurang lebih sekitar 2,6 sekian persen daripada PDB kita itu yang kemudian kita lihat bahwa jumlahnya relatif kecil kalau kita bandingin Malaysia udah sampai sekitar 11-12 persen Singapura juga bahkan beberapa negara maju seperti di Jepang Jerman dan sebagainya sudah sekitar 19-20 persen untuk itu makanya dari Apindo dan dari Kadin kita mengajukan 1600T yang kurang lebih sebetulnya 10 persen daripada kita punya PDB dengan perhitungan-perhitungan tertentu jadi sering memang ya akhirnya kita memang kadang-kadang jangan sampai kita ini apa ya terlalu kecil dan terlalu terlambat dalam mengambil sikap karena situasinya ini memang kalau tidak ditangani secara cepat ini akhirnya masalahnya justru semakin tidak selesai-selesai Pak Karni jadi itu yang yang kita harapkan dari pemerintah dan dari beberapa kebijakan baik yang melalui POJK nomor 11 PMK nomor 23 yang sekarang diperluas menjadi PMK 44 ya ini kan semuanya proses berjalan semua dan tidak semuanya memang itu sesuai dengan harapan dari dunia usaha pembebasan PPH 21 oke tapi itu lebih dinikmati untuk karyawannya karena kebanyakan kan memang karyawan ya memang untuk yang sampai 200 juta gajinya per tahun dia tidak perlu bayar PPH 21 kemudian ada diskon 30% untuk PPH pasal 25 itu yang angsuran bulanan diambil secara pro rata dari tahun yang sebelumnya ini yang sebetulnya kita harapkan sebetulnya angsuran pembayaran pajak bulanan ini harusnya dihapuskan aja gitu bukan pajaknya dihapuskan namun angsurannya jadi tidak perlu 30% karena dalam prakteknya memang kegiatan usaha kita praktis sudah sangat minim gitu ya sehingga memang ini yang kita akhirnya menguras cash flow kita sampai akhirnya kita gak bisa bayar gaji THR dan sebagainya jadi maksudnya dibebaskan aja angsuran bulanan ini dan langsung diperhitungkan di akhir tahun soalnya khawatirnya kalau ini kita bayar setiap bulan dan segala macem nanti di akhir tahun kan pasti usaha kita ini kan semuanya pada rugi gitu akhirnya malah kita ini lebih bayar lebih 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 bayar gitu loh nah itu kalau lebih bayar di akhir tahun itu nanti urusan untuk minta restitusinya itu juga gak salah juga dan itu potensi juga untuk moral hasar juga gitu loh jadi jadi maksud kita bagaimana pemerintah mungkin stimulus oke namun bagaimana juga bisa meringankan pembayaran-pembayaran yang tidak perlu ambil contoh nih Pak Karni misalkan pembayaran listrik ke PLN kita tahulah memang pemerintah juga masih ada tagihan ke PLN 2 tahun terakhir sampai 50T namun kita yang di industri kemudian yang di sektor pariwisata yang sudah jelas-jelas okupansi itu rate itu rata-rata kalau di pariwisata hotel-hotel praktis di bawah 10% dan kalau di bawah 10% itu mendingan ditutup daripada jalan karena secara overhead akan malah rugi gitu dalam situasi seperti itu itu kita harus masih bayar biaya minimum ke PLN itu hitungannya kalau yang umumnya itu adalah 40 jam nyala per bulan kalau yang premium services itu 110 jam per bulan nah itu sudah pasti kita juga lebih bayar juga namanya kita gak pakai listrik namun kita harus bayar biaya minimum tadi itu yang kita berharap biaya minimum itu dilepaskan aja Pak jadi kita pakai yang kita konsumsi aja gitu loh bukan kita gak mau bayar tapi jangan sampai yang kita gak nikmati itu dalam situasi yang susah ini malah kita harus bayar itu kita udah ajukan juga ke PLN dari APINDO dan KADIN juga yang seperti itu Pak soal pajak tadi yang saya dengar peraturannya belum keluar untuk stimulus tersebut PPH21 sama PPM ini yang yang perluasannya PPH23 yang kemarin PPMK nomor 44 dan 45 itu baru keluar kemarin tanggal 5 sudah keluar sudah itu yang perluasan yang tadinya cuma untuk 19 sektor industri manufaktur tertentu sekarang sudah dibuka dan itu memang praktis sepertinya seluruh bidang usaha mendapatkan itu yang tadi PPH21 dibebaskan tapi untuk yang karyawan sampai gajinya yang 200 juta satu tahun kemudian tadi yang diskon yang angsuran pajak bulanan 30% harapan kita kalau bisa dilepaskan saja tidak usah bayar angsuran kemudian kalau yang masalah PPH import pasal 22 itu juga praktis itu basah-basilah pada saat sekarang kita tidak ada import apa karena situasinya seperti ini termasuk juga yang terakhir yang restitusi dipercepat dan sebagainya oke lah tapi memang itu mungkin tidak terlalu banyak membantu yang kita harapkan betul yang tadi yang angsuran PPH pasal 25 bulanan itu kalau bisa dihapuskan saja bukan dihapuskan maksudnya tidak perlu mengangsur nanti langsung bayar di akhir tahun saja tapi belum dikabulkan itu belum itu belum itu mungkin ya mungkin pemerintah juga butuh cash flow juga gitu ya untuk setiap bulannya namun sekali lagi memang kita ini hitung-hitungan industri kita ini dari teman-teman dunia usaha juga tadi ngobrol itu kalau hitungannya mungkin antara dua sampai empat bulan maksimal kekuatan kita cash flow kita malah beberapa sektor industri khususnya di retail kalau di pariwisata udah kita gak bisa ngomong lagi karena memang dalam situasi seperti ini dan kalau mereka itu gak dibantu gak dikasih stimulus ya yang dalam waktu singkat itu nanti untuk memulainya lagi sudah keburu tanggung ya Menteri Pariwisata mengatakan bahwa nanti pariwisata akan rebound pada saatnya setelah ini semuanya berakhir pertanyaannya itu kapan berakhirnya gitu ya jadi ini ledekan daripada teman-teman ya nanti begitu berakhir ya udah saatnya rebound orang udah mau jalan-jalan dan segala macem ya usahanya udah pada tutup semua gitu udah gak tahan gitu jadi maksudnya sebelum tutup sebelum bangkrut ini yang harus dibantu gitu ya jadi sekali lagi memang kali ini beda dengan dengan situasi 98 2008 pada waktu itu adalah krisis ekonomi jadi kalau pengusahanya diberikan stimulus diberikan dukungan akan jalan lagi kalau krisis ekonomi kalau sekarang ini krisis pandemi jadi termasuk urusan kesehatan dan segala macam semuanya lumpuh jadi kalau gak dibantu secara masif secara cepat secara all out ini nanti malah recovery-nya ini malah jadi mahal sekali dan lama sekali seperti itu Pak Karni ya kesimpulannya tadi ketika apa pandemi-nya udah berakhir usahanya juga udah berakhir betul gitu kita rehat bergurusah terima kasih terima kasih terima kasih